Hai Assalamualaikum halo guys jumpa lagi kita di channel TV Tekno Oke langsung saja di segmen video kali ini saya akan membagikan settingan terbaru untuk GCM di kita versi 2.0 bisa kalian coba ya di versi Sultan atau versi biasa untuk settingan saya bagikan ini yang bertemakan Ultra full color nah sengaja saya bagikan settingannya bukan file konfigurasi agar teman-teman yang menggunakan handphone lain itu bisa merasakan hasil dari settingan saya bagikan ini kalau untuk berupa file konfigurasi biasanya ada yang tidak cocok digunakan ya untuk konfigurasi karena saya setnya menggunakan Redmi Note 9 Pro Oke tanpa berlama-lama seperti apakah settingannya dan untuk hasilnya langsung saja kita mulai ya teman-teman cekadat Oke sekarang kita langsung masuk aja ke settingan GCM kitanya ini saya sudah setting ya untuk GCM nya saya masuk ke bagian setting Oke teman-teman silahkan buka GCM nya pada handphone kalian kalian bisa samakan untuk settingannya ini bagian umum seperti ini agar lebih mudah teman-teman bisa screenshot atau tangkap layar settingan yang saya bagikan ini yang pertama seperti ini ya Oke set selfie sebagai di pertinjauan bisa kalian aktifkan langsung kita masuk di lanjutan untuk lanjutan kalian bisa gunakan instan HDR plus disempurnakan aktifkan seperti ini Oke selanjutnya untuk mengaturan di lanjutan seperti ini ya kalian bisa samakan selanjutnya kita masuk ke bagian foto yang pertama model perangkat langsung kita masuk seperti ini untuk settingannya teman-teman bisa screenshot Oke selanjutnya kita langsung masuk ke out white balance untuk balance saya buka seperti inilah tampilan di pengaturan out white balance nya untuk lensa pertama saya gunakan Sony IMX398 sama dengan kamera depannya sama lensa kedua lensa ketiga juga sama ya teman-teman untuk lensa makro dan lensa ultra-rangle silahkan diaktifkan dan samakan seperti ini Oke kalau sudah screenshot saya back ya kita beralih ke HDR HDR plus seperti ini ya kamera belakang pixel 4 kamera depan dan Nexus 6p saya menggunakan kamera depan Nexus 6p agar hasilnya tidak hijau ya ada beberapa handphone yang hasilnya hijau kalau mau memilih pixel 4 jadi saya pilih netral yaitu Nexus 6p lensa kedua pixel 4 lensa ketiga pixel 4 dan selanjutnya untuk model nice seperti ini cuman saya aktifkan di kamera bantu dulu kita mau bisa screenshot dan tangkap ya nanti bisa disamakan untuk settingnya Oke selesai di model perangkat kita back sekarang untuk kualitas jpg ini 960% kita masuk ke kompensasi exposure seperti ini untuk settingnya bisa kalian screenshot Oke kalau sudah kalian screenshot saya back sekarang untuk waktu iso exposure HDR plus disini default ya tidak usah dirubah kita masuk ke bagian sasta faktor sasta saya pilihnya di angka Rp25.000 selanjutnya untuk kalian ingin mengaktifkan menu slider focus di opsi focus ini bisa kalian aktifkan seperti ini agar menu slider fokusnya tampil di bagian vfinder sesuai selera juga oke kalau sudah diaktifkan kita beralih ke bagian tambahan ya untuk zoom revolusi software itu tidak saya ubah tingkat hitam juga sama ditambahan seperti ini ya teman bisa kalian screenshot aktif DCI v3 hexagon DSP dan zoom mode portrait diaktifkan semua tingkat zoom maksimum bisa dipilih 100 kali maksimal oke sekarang kita langsung masuk ke bagian kamera bantu disini teman-teman bisa aktifkan ya apabila di handphone nya sudah ada lensa makro dan lensa ultrawide diaktifkan sampai 3 aja ya oke kalau sudah kalian aktifkan kita beralih ke experimental di bagian experimental seperti ini pixel winning aktif kurangi bintik aktif paksa format jpeg juga aktif ya Nah bagi kalian yang baru mencoba install gcam ini Nikita diviner yang lag silahkan diubah di bagian ubah format jendela bidik kalian bisa coba semua ya jpeg bawaan uv setelah dipilih kalian bisa keluar gcamnya lalu masuk lagi kalau vvd tidak lag itulah yang cocok digunakan pada handphone kalian ya untuk format jendela bidik Oke selesai di bagian experimental kita back sekarang kita masuk ke bagian foto ya foto pertama di bagian lipacer lipacer lip custom nya saya menggunakan Google untuk kurva warna dan kurva gamma saya tidak ubah kita langsung masuk ke processing gambar bisa diaktifkan untuk go nya ya teman seperti ini yang pertama untuk lensa pertama atau lensa utama di bagian lipacer bawaan seperti ini pengaturnya saya saya sarankan teman bisa screenshot oke ini saturasinya full ya Max 3000 ISO off bawaan Oke saya Scroll ke bawah kalian bisa screenshot setelan shadow dan penghalus noise seperti ini mengaturannya bisa di screenshot Oke kalau sudah selesai kita beralih ke bawah ke level wafi LED lumadinos dan chroma dino Oke seperti ini untuk pengaturannya kalian bisa screenshot dan tangkap layar Hai kalau sudah selesai saya Scroll dan yang paling bawah seperti ini untuk settingannya Oke teman-teman bisa screenshot Oke kalau sudah selesai di bagian lipacer kamera utama kita langsung masuk ke lipacer terluas masih terluas masih di lensa utama ya lensa pertama teman-teman bisa aktifkan dulu seperti ini Oke kalau sudah diaktifkan untuk settingannya seperti ini silahkan kalian screenshot Oke kalau sudah kita kebawah dan di paling bawah untuk settingannya seperti ini silahkan teman-teman screenshot ya Oke kalau sudah selesai ya lipacer bawaan luas dan eksperimental Oke kita back lanjut ke lipacer eksperimental silahkan diaktifkan dulu seperti ini nah seperti inilah pengaturannya silahkan kalian screenshot kalau sudah yang paling bawahnya seperti ini silahkan kalian screenshot atau samakan di game settingan kita nya dengan di dalam video ini Oke kalau sudah selesai selesai ya lipacer bawaan luas dan eksperimental lensa utama atau lensa pertama untuk lensa kedua ini bisa kalian samakan ya atau lensa ketiga bisa disamakan juga sama dengan lensa pertama untuk mengaturnya Oke saya back ya di bagian lipacer selesai sekarang untuk bingkai HDR plus disempurnakan kalian ketikan angka 12 Oke kalau sudah selesai resolusi foto kamera penuh Oke video stabilisasi video stabilisasi optik video bisa kalian aktifkan Oke teman-teman kalau sudah kalian setting sesuai di video ini untuk settingannya kalian bisa jadikan file konfigurasi atau preset ya pilih konfigurasi kemudian pilih simpan tab di kolom lalu kalian bisa namakan untuk hasil settingannya tadi menjadi file konfigurasi sesuai selera ya tapi saya minta agar di ujungnya dikasih by tv tekno nama kalian terserah di awal lalu diberikan by tv tekno agar teman-teman tahu ya bahwa untuk settingan file konfigurasi yang kalian gunakan di channel ini Oke teman-teman kalau sudah dikasih nama lalu pilih simpan kalau sudah disimpan sudah menjadi file konfigurasi kalian bisa keluar pada gcam nya tutup di rescan lalu masuk lagi pada gcam ini kita nah setelahnya untuk menampilkan penginstalan file konfigurasi ketuk aja di bar hitam ini dua kali akan muncul ya pilih konfigurasi teman-teman bisa tab tanda panah kemudian cari file konfigurasi yang sudah kalian simpan tadi ya pilih seperti ini lalu kembalikan selesai itu dia cara penginstalan file konfigurasinya Oke teman-teman sekarang kita akan lihat sama-sama untuk hasil lebih jelasnya saat menggunakan settingan yang saya bagikan ini dengan menggunakan handphone Redmi Note 9 Pro di video berikut ini check it out selamat menikmati 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 selamat menikmati